Sahabat Otomotif Kompas.com, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB merupakan kewajiban bagi setiap pemilik sepeda motor maupun mobil. Untuk memastikan batas bayar pajak ini, pengendara bisa melihat di lembar surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Sangat disarankan untuk Anda melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo karena jika tidak akan dikenakan denda. Sebab keterlambatan pembayaran pajak kendaraan tahunan akan dikenakan denda sesuai peraturan pemerintah daerah masing-masing. Besarannya pun berbeda setiap daerah sesuai kebijakan yang dimaksud. Di wilayah DKI Jakarta misalnya, denda PKB adalah sebesar 2% setiap bulan. Aturan ini mengacu pada peraturan daerah DKI Jakarta nomor 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah. Dalam pasal 12 ayat 6 dijelaskan bahwa apabila pembayaran pajak terhutang setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% setiap bulannya. Untuk denda yang dijatuhkan kepada pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak maksimal 24 bulan atau 2 tahun dengan besar total denda 48%. Sementara jika pemilik kendaraan terlambat membayar pajak lebih dari 1 tahun, maka ia wajib mendatangi ke kantor samsat induk dan tidak bisa dilakukan pada gerai atau secara daring. Lantai, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, masukkan data beban sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, yaitu Rp32 untuk sepeda motor dan Rp100.000 untuk kendaraan roda empat. Rumusan perhitungan denda PKB adalah sebagai berikut. PKB dikali 25% dikali banyaknya bulan yang terlambat dibagi 12 bulan, ditambah dengan denda SWDK LLJ. Sebagai contoh, jika Anda memilih kendaraan sepeda motor dan sudah terlambat membayar pajak selama 1 bulan, misal besaran PKB yang tertera pada STNK yaitu Rp250.000, maka perhitungannya Rp250.000 dikali 25% dikali 1 bulan ditambah denda SWDK LLJ motor. Sehingga totalnya adalah Rp37.208. Jadi jika pemilik terlambat membayar pajak kendaraan selama 1 bulan, maka besaran denda yang wajib dibayar adalah Rp37.208.